Halo, kembali lagi dengan saya Teflis. Pada video kali ini kita akan membahas gimana sih kalau kita ada dana terbatas, terus kita pingin beli gitar. Dan, biasanya kalau kita pingin beli gitar kan, bilangnya itu yang murah. Nah, definisi murah ini harus di-clearkan dulu ini. Kalau misalkan murah bagi orang yang berada gitu kan, yang murah bisa jadi misalkan 10 juta itu termasuk murah mungkin bagi mereka kan. Misalkan 100 juta juga mungkin murah kan bagi mereka. Nah, mungkin saya akan menjenralkan ya, menjenralkan definisi murah ini. Jadi, mari kita sepakat dulu dalam video kali ini, murah itu di bawah 500 ribu. Oke lah ya. Oke, jadi gimana sih caranya kita beli gitar murah, tapi ada cara-cara yang harus terpenuhi kalau kalian mau beli gitar di bawah 500 ribu. Yang pertama, itu nada di setiap senar tanpa ditekan. Tambah ditekan artinya ini. Dan juga ditekan, itu nadanya benar. Contohnya. Benar semua kan ya? Dan tidak ada yang basi. Contohnya kayak tadi. Nah, garing banget sih kan ya. Jadi, kalau kita mau beli gitar yang murah 400 ribuan gitu, 300 ribuan, cek dulu. Pada set petik. Nah, gitu ngeceknya ya, bisa dimain melodinya. Nah, tapi petiknya jangan gak kira-kira. Nah, itu mah pasti basi gitu kan ya. Ingat, gitar itu bukan alat musik yang kita main keceng-keceng kan, itu baru bagus gitu ya. Bukan. Nah, contohnya si Brevelyn ini, dia itu di settingnya ketinggiannya 2 mili. Nah, jadi kalau misalnya settingnya rendah, pastinya kalau kita genjrein keceng, basi. Tapi kalau misalnya kita genjreinnya kalem-kalem aja, gak basi. Nah, itu yang faktor penting. Yang kedua, tentunya nyaman buat kita pakai. Setelah nadanya benar, jadi jangan dibalik. Jangan nyaman dulu, terus ketika kita main tuh ada yang basi, terus pada saat kita latihan gitar itu, kok nadanya gak benar, jangan itu dulu. Jadi, nadanya benar dulu, baru nyaman. Nah, ini nyaman, karena dia settingnya rendah. Ya, tadi seperti yang kita sudah bahas bersama, ini 2 mili. Jadi, kalau misalkan mau main tangan kiri itu, enak banget. Nah, untuk tangan kanannya, jadi jangan asal-salah pilih gitar, kalian bisa pilih tipe bodi gitar yang sesuai dengan keinginan kalian, atau misalkan kalian badannya gak terlalu tinggi nih. Nah, bisa pakai gitar yang jangan Grand Auditorium seperti ini, yang Brevelyn ini Grand Auditorium soalnya. Atau misalkan Dreadnock yang kayak Galenagama, itu kegedean. Nah, pilih misalkan model-model, kayak yang sedang-sedang lah, ukuran si gitarnya. Nah, terus poin yang kedua, ini sebenarnya khusus buat gitar akusik ya. Yang kedua, karena banyak yang gitar murah-murah itu dijualnya versi akusiknya, yang kedua wajib banget ada trust root. Dan jangan percaya asal, oh ada trust root-nya. Dicobain aja trust root-nya. Main gak? Nah, mempengaruhi si naiknya gak? Jadi, nah ini, ya kalau misalkan kalian mau beli, tentu aja bisa kalian coba tanya iseng ke penjualnya. Bisa dimainin gak sih trust root-nya? Kalian bisa lihat, misalkan dia lagi setting. Sedikit aja, gak usah banyak-banyak. Misalkan ke kiri kan, dia biasanya naiknya ke atas. Oh, kalau misalnya, oh udah kayak ke atas, pada saat dia setting lagi, oh yaudah, berarti mantap. Kenapa harus ada trust root? Karena salah satu faktor penting menjaga ketahanan si naik, terkhususnya di gitar akustik, itu adalah dengan adanya trust root. Jadi, dia menjaga stabilitas daripada si naik itu, dan juga memperkuat si naiknya. Jadi, bayangkan kalau gitar akustik gak ada trust root, terus dia tegangan si steel string-nya ini, luar biasa. Ya, wassalam lah, naiknya paling patah, kecuali memang bahan kayunya solid banget. Yang terakhir, dan juga tidak kalah penting, ya adalah finishing-nya yang rapi. Seringkali kalau kita beli gitar murah itu, finishing-nya ada yang cacat lah, dan ya kalau misalnya kita nanya ke penjualnya, kok ada cacatnya seperti ini? Ya, namanya juga gitar murah, ya kan? Tentu saja kalau misalkan kita beli gitar murah ya, tentunya ada harga, ada quality, tentu saja, tapi kerapihal itu bisa dari yang paling murah, ya kalau misalkan sisir, ini kan murah nih, ini kan tapi rapi gitu, nggak ada sisir yang misalkan disini boncel-boncel gitu kan ya, itu juga kan nggak mau meskipun itu murah. Oke? Rapi ya? Tidak ada yang namanya cacat untuk apa sih namanya? Jangan mau terima asal, oh iya, gitar murah ya pasti, ya kerjanya juga nggak rapi gitu, nggak, nggak, kalau menurut saya nggak. Jadi tetap juga harus rapi. Oke, jadi begitu ya, untuk syarat-syarat, kalau misalkan kalian mau beli gitar murah, dan tentunya ada harga, ada kualitas yang dimasukkan dengan kualitas di gitar ini, misalkan jangan harap, dengan harga yang di bawah sejuta, terus kalian mau beli gitar yang al-sol, ini udah laminat atau solid ya? Kadang-kadang agak kesel ya, kalau ditanya seperti itu ya, karena dengan harga yang demikian, sangat, dalam tanda kutip, tidak mungkin lah ya dapat solid, kecuali kursus rupiah Indonesia udah lebih daripada dolar ya, berarti mungkin. Nah, jangan berharap juga, misalkan dari dryernya, dari saddlenya, dari pin bridge-nya, dari saddle, nart ya, dan juga saddlenya itu, kalian dapat tulang. Pasti dapatnya plastik, plastik, dan juga plastik, dan juga, ya, untuk ini tunernya, oke sih ya, stabil dia. Ya, tuner biasa lah, yang silver gini. Terus paling ya, topnya, ciprus, back side-nya, meranti, neck-nya, mahogani ya, paling kayak gitu lah gitu. Jadi, speknya standar, tapi yang paling penting tadi, kayunya bisa sama, tapi penggarapannya, penggarapannya kayak channel siapa aja ya, tapi, si nadanya tadi, dan juga, kalau misalkan, kedua, quality control-nya, dan juga yang ketiga, si finishing-nya itu, bener atau nggak gitu. Bagi yang mau gitar ini, silahkan langsung saja hubungin nomor WhatsApp di bawah, atau nomor admin Galena, silahkan saja yang bagi berminat. Kalian sudah lihat sendiri kan, dan ini harganya di bawah 500 ribu. Di bawah 500 ribu. Langsung aja kontak ke admin Galena-nya. Ini ngomong-ngomong merknya bukan Galena, tapi Brevelin-nya. Oke, jadi demikian saja video kita kali ini. Silahkan komentar di bawah, jika kalian memiliki beberapa syarat tambahan, selain yang tadi kita sudah bahas, untuk membeli gitar murah. Oke, sampai berjumpa di next live streaming berikutnya, dan di video-video saya yang berikutnya. Bye-bye.